Puluhan emak-emak menggerbek penginapan Wisma Bahagia di Jalan Lintas Sumatera, Desa Antara Kejambatan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kedatangan warga tersebut meminta pihak terkait agar menutup Wisma tersebut, lantaran kerap dijadikan tempat maksiat. Para emak-emak yang datang langsung mengeruduk masuk ke dalam Wisma tersebut dengan membawa poster bertulisan menolak tempat maksiat atau tempat prostitusi yang berada di desa mereka. Satu persatu kamar diperiksa oleh warga. Dari dalam kamar penginapan tersebut, warga mendapati dua pasangan bukan suami istri yang masih belia. Pada saat mereka mendirikan ini kan bukan berarti izinnya, kan gak mungkin izinnya dibikin rumah esek-esek kan. Pasti izinnya yang bagus kan. Sesuai dengan izinnya aja mereka beroperasional. Itu aja yang kami mintakan. Karena pada hari ini warga kami juga yang tertangkap pada hari ini pak. Karena semakin lama semakin meresahkan. Balak nanti datang ke kampung kami pak, balak. Petugas kepolisian yang datang menetralisir amarah warga dengan berdiskusi bersama tokoh agama setempat. Warga pun membubarkan diri sembar yang mengancam akan melakukan aksi kembali bila nanti tuntutan mereka tidak dikabulkan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Taufik Jurnalis NTV melaporkan.